Jokowi Dodo Beberapa paspapres pun juga terlihat siaga di sekitar Jokowi Namun, berdasarkan konfirmasi yang kompos.com dapatkan dari salah satu sumber mengatakan Bahwa kejadian ban bocor tersebut tidak benar Kejadian itu terjadi saat Jokowi sedang melakukan inspeksi di Jalan Raya Purwoda di Belora Desa Tawang Harjo, Kecamatan Tawang Harjo, Gerobogan Dirinya mengatakan, saat itu Jokowi sedang sidak jalanan di Jawa Tengah dan berhenti Tak sengaja, posisi paspapres yang berjongkok di depan ban belakang memang terlihat seperti sedang memperbaiki ban Padahal, pengawal Presiden RI sedang melakukan pengisian ulang kaos ke mobil VVIP Sebagai informasi, kendaraan yang digunakan oleh Jokowi adalah VIP Mercedes-Benz S600 Guard Yang memiliki spesifikasi khusus seperti anti-teluru dan anti-paku Di sisi lain dikutip dari regional kompos.com Menurut Subur, seorang warga yang melihat kejadian tersebut Membatah adanya mobil Jokowi yang mengalami pecah ban Namun, Subur membenarkan bahwa Jokowi sempat turun dari mobil dinasnya Ia juga menyebutkan tidak tahu kenapa mobil dari RI1 tersebut berhenti di depan rumahnya sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat Dan hoax jika pecah ban karena warga tidak mendengar suaranya Di saat itu, memang terlihat beberapa petugasnya mengatang-atik ban Namun ada juga warga yang bilang bannya sempat diganti Terima kasih sudah menonton Ikuti terus berita otomotif kompos.com Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton